selamat datang kembali di podcast Indonesia setelah kita membahas beberapa pakar pemerhati pendidikan tidak lengkap rasanya jika kita tidak memahami konsep dari John Dewey seorang filsuf pendidikan progresif dari Amerika Dewey percaya bahwa pendidikan harus berakar pada pengalaman nyata siswa salah satu ungkapan yang terkenalnya adalah education is not preparation for life education is life itself diwey menekankan bahwa pendidikan bukan hanya mempersiapkan masa masa depan tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri menurut diwey siswa belajar lebih baik melalui pengalaman langsung ini relevan dengan konsep project based learning yang diterapkan di Indonesia saat ini siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga keterampilan praktis nah pembelajaran berbasis pengalaman tujuannya membuat siswa lebih terlibat dan memberi mereka kesempatan untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari diwey mengajarkan kita bahwa pendidikan tidak boleh terpisah dari kehidupan dalam sehari-hari siswa apakah teman-teman pendengar setuju dengan konsep ini silahkan kami tunggu komentarnya konsep pendidikan zone diwey sangat relevan dengan pendidikan di Indonesia terutama dalam konteks perdeka belajar dan transformasi pendidikan yang lebih berpusat pada siswa diwey menekankan pentingnya pengalaman langsung dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran serta hubungan antara pendidikan dan kehidupan nyata beberapa poin penting dari konsep zone diwey terhadap pendidikan di Indonesia adalah satu pembelajaran berbasis pengalaman zone diwey berpendapat bahwa belajar terbaik terjadi melalui pengalaman nyata bukan sekedar teori atau hafalan di Indonesia pendekatan ini diterapkan melalui konsep pembelajaran berbasis proyek atau yang kita kenal dengan proyek base learning PBL singkat PBL yang mendorong siswa untuk belajar dengan melakukan diwey percaya bahwa siswa harus terlibat aktif dalam menemukan dan mengeksplorasi pengetahuan bukan sekedar menerima informasi dari guru ini sangat sejalan dengan program merdeka belajar yang menekankan kebebasan siswa untuk mengeksplorasi dan memahami dunia melalui praktek langsung nah melalui PBL dan inquiry base learning siswa diharapkan bisa menghubungkan pengetahuan yang dibelajari di kelas dengan kehidupan nyata seperti melalui penelitian lokal kegiatan lapangan atau proyek yang terkait dengan masalah lingkungan atau sosial di komunitas mereka dengan kurikulum yang lebih fleksibel guru dapat mendorong siswa untuk belajar dari pengalaman misalnya melalui simulasi ekonomi praktek kerja lapangan atau studi kasus yang relevan dengan kontek Indonesia yang kedua pendidikan sebagai proses sosial diwe menekankan bahwa pendidikan adalah proses sosial dimana sekolah berfungsi sebagai miniatur dari masyarakat yang lebih besar sekolah harus menjadi tempat dimana siswa belajar berinteraksi berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang meniru kehidupan nyata di luar sekolah di Indonesia ini relevan dengan peningkatan perhatian pada keterampilan sosial dan emosional serta partisipasi siswa dalam kegiatan kelompok kalau kolaborasi dan keterlibatan dengan komunitas nah pengembangan keterampilan abad 21 seperti kerjasama komunikasi dan pemecahan masalah yang menjadi fokus dalam pendidikan di Indonesia saat ini sesuai dengan gagasan diwe ini terlihat dalam penguatan pembelajaran kolaboratif dan kegiatan sosial di luar kelas seperti faktis sosial dan kegiatan ekstrakulek kurikuler lainnya sekolah di Indonesia bisa lebih mendorong integrasi kegiatan pembelajaran dan dengan kehidupan sosial komunitas seperti kolaborasi dengan industri atau komunitas lokal yang memungkinkan siswa belajar secara praktis tentang isu-isu sosial ekonomi dan budaya yang ketiga demokrasi dalam pendidikan salah satu kontribusi besar diwe adalah pemikirannya tentang demokrasi dalam pendidikan di mana siswa memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka pendekatan ini mendukung pembelajaran yang berfokus pada siswa sebagai pusat student center learning di Indonesia ini relevan dengan perubahan ke arah pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan partisipatif di mana siswa mereka memiliki lebih banyak kontrol atas apa dan bagaimana mereka belajar konsep ini dapat dilihat dalam kebijakan merdeka belajar yang memberikan keluasaan lebih besar kepada sekolah guru dan siswa untuk menentukan jalur belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan individu penerapan prinsip demokrasi dalam pendidikan juga bisa diwujudkan melalui forum diskusi kelas atau proyek kolaboratif di mana siswa didorong untuk berpendapat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan tentang proyek atau topik pembelajaran yang keempat integrasi antara pendidikan dan kehidupan nyata diwe berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak terpisah dari kehidupan nyata sekolah harus mempersiapkan siswa untuk menjadi warga yang aktif dan berkontribusi dalam masyarakat pendidikan harus relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa dan sekolah harus menjadi tempat yang mendorong pemecahan masalah di kehidupan nyata di Indonesia relevansi ini bisa dilihat dalam penerapan kurikulum yang kontektual dan berbasis masalah lokal misalnya siswa di daerah pegunungan bisa belajar tentang ekosistem siswa yang ada di daerah pegunungan siswa yang ada di daerah pesisir bisa belajar tentang ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya alam sementara siswa di perkotaan bisa belajar tentang manajemen sampah dan polusi selain itu integrasi pendidikan dengan kehidupan nyata juga mendorong penerapan pendidikan kewirausahaan di sekolah-sekolah di Indonesia yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari yang kelima pembelajaran berbasis masalah problem best learning salah satu elemen penting dalam filosofi diwe adalah bahwa siswa harus didorong untuk memecahkan masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka di Indonesia ini tercermin dalam semakin banyaknya program yang mendukung pembelajaran berbasis masalah dan pemecahan masalah kontektual dalam kurikulum guru di Indonesia dapat merancang pembelajaran berbasis masalah yang berkaitan dengan isu lokal seperti eh lingkungan sosial lingkungan sosial atau kesehatan misalnya eh siswa dapat ditantang untuk menemukan solusi terhadap masalah banjir di kota mereka eh atau eh siswa menemukan solusi terhadap masalah banjir tapi di desa itu atau merancang kampanye kesadaran tentang kesehatan mental di sekolah mereka yang kenal Hai kritik terhadap pendidikan yang tradisional diwe mengkritik pendidikan yang terlalu berpusat pada guru dan pasif dimana siswa hanya menjadi penerima informasi ini relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia yang masih sering menerapkan metode ceramah dan hafalan yang dominan sistem ini berpotensi menghampat perkembangan keterampilan berpikir kritis kreativitas dan kemandirian siswa pergeseran menuju metode yang lebih interaktif dan konstruktifis seperti diskusi kelas pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran mandiri menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia bergerak sejalan dengan pandangan diwe yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dengan peningkatan akses ke teknologi pendidikan siswa di Indonesia kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih mandiri dan interaktif yang dapat mengurangi ketergantungan pada metode pendidikan tradisional yang feudal itu maka konsep pendidikan jondiwe sangat relevan di Indonesia terutama dalam konteks reformasi pendidikan saat ini yang berusaha untuk lebih berpusat pada siswa relevan dengan kehidupan nyata dan mendukung pembelajaran aktif dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pengalaman partisipasi sosial dan demokrasi dalam pendidikan Indonesia dapat memajukan sistem pendidikan yang lebih inklusif dimak dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat namun untuk mencapai itu semua yang lebih optimal lagi ini diperlukan upaya untuk terus memperkuat pelatihan guru pengembangan gurikulum yang fleksibel serta penyediaan sumber daya yang memadai Hai setelah membahas gagasan dari Ki Hajar Dewan Toro Paulo Pierre Maria Montessori Sugata Mitra dan jondiwe kita bisa memahami bahwa pendidikan adalah alat untuk membentuk manusia seutuhnya pendidik pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga membebaskan memotivasi dan melibatkan siswa dalam dunia nyata untuk itu terima kasih banyak telah mendengarkan episode kali ini jangan lupa follow share komen podcast Indonesia di platform favorit kalian dan bagikan ya episode ini juga menurut kalian apakah ini bermanfaat atau tidak sampai jumpa di episode berikutnya tetap semangat dan berbagi ilmu stay curious and keep learning wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati